Halo guys, Assalamualaikum, welcome to channel Arsika Design channel kompasas dunia arsitektur, interior, dan furnitur nah berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika yang kan menemani bersyukas dari sesegan kami yang menamah Batak Aska yang berkeskan di Bandung dengan ukuran tanah 12x16 meter dengan bepung tersebut kami gunakan gelosatuan jahat pada tabek tentunya ada bepung funitir ya guys langsung saja ini dia video selengkapnya hanya untuk anda baiklah kita masukin tahapan kedua yaitu tahapan skematik dana 4 kantai ini yang terdapat 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, taman, karpet, teras, dapur, dan area jijijemur selanjutnya kita peralui ke 3d animasinya selamat menyaksikan guys eh sebelum kita memasuki 3d animasi channel polai share dan subscribe baga guys serta follow semua akun media sosial kami thank you let's enjoy this video halo sahabat Arsika di episode kali ini kami akan beritakan hunan penanda dengan konsep rumah kontemporer hunan ini didesain dengan penanda konsep yang supernatural dengan ditominasi dengan penggunaan material cornwood pada refasa yang terlihat menawan serta diberikan sentuhan rumpuhan ramad pada sebagian area dinding yang menjadikan hunan terasa lebih adem tak hanya itu perpaduan materpetu alam palimanan juga kami terapkan pada hunan kali ini sehingga menciptakan rumah yang nyaman dan tentunya lebih stylish pada depan juga diaplikasikan dengan terdapat kisi-kisi pada bagian dinding bagian atas yang memberikan tampilan rumah terlihat menarik perkemaran lighting juga sangat penting pada bagian fasad karena dapat menciptakan rumah yang megah dan estetik di kalam malam hari pada atap kali ini kami gunakan jenis atap plana jenis plana adalah atap yang bentuknya mirip plana kuda atap bentuk plana merupakan model atap yang paling sederhana karena hanya memiliki sisi miring sementara sisi lainnya berupa segitiga dinding memiliki bentuk yang miring atap plana juga mampu menyerap panah secara maksimal sehingga bagian dalam rumahmu akan terasa lebih adem maka dari itu mengetahui ukuran sisi miring atap akan membedahkan konsep perencanaan bentuk atap bentuk atap plana merupakan jenis paling banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia model atap yang sederhana dengan bentuk segitiga dan biasanya memiliki sudut kemiringan kata-rata 30 derajat tentunya tersedakar pot yang berukuran 5x6 meter dan sebagian area dinding diterapkan dengan metil kranit yang menghadirkan area terlebih bersih serta luas pada area depan diberikan sentuhan taman yang memanjakan mata dan artiannya matel batu alam sebagai injakan kaki ya gengs menciptakan taman yang terlihat super cozy kita disambut dengan ruang tamu ruangan ini disandakan adanya web permotif pada area dinding yang menghadirkan ruangan terlihat elegan dan juga pada ruangan ini diberikan sentuhan hiasan nekurasi alam masa kini dengan terdapat matil kranit pada skat dan tersedia matil berbahan dasar kayu yang menghadirkan rumah terkesan natural kita disambut dengan ruangan tulenak satu yang berukuran 3,5 x 4,5 meter dengan diterapkan askalide pada backtop headband dan diberikan sentuhan kisih-kisih pada sebagian area dinding dan diaksen yang menarik pada sebagian area backtop headband dan diberikan jendela bukaan lebar sebagai keluar masuknya pencana alami next pada toilet yang berukuran 2 x 1,5 meter dengan adanya patisi kaca sebagai skat area shower dan diberikan sentuhan keram di dinding yang memiliki ketahanan yang maksimal selanjutnya kita beralih pada ruangan tulenak 2 yang berukuran 3,5 x 4 meter wah cakep banget ya gengs dengan digunakan finish on skalider pada backtop headband yang terlihat anggun dan menawan serta pada sisi ruangan diberikan sentuhan kisih-kisih yang menambah nilai estetika ruang meningkat serta dinyaskat sebagai pembeda suatu area wah ruangan yang terlihat nyaman ya gengs kita diarahkan menuju ruang makan dengan diterapkan interior yang super modern dan simpel dengan mengutamakan fungsional serta berhadapan langsung dengan dabur seperti biasa digunakan finishing HPL serta tegup granit pada kitchen set area ini juga difasilitasi dengan adanya lighting yang memberikan ruangan terkesan lebih bersih kemudian pada area cici cemur yang berukuran 3,5 x 3 meter dengan dilengkapi kelengkapan yang maksimal lanjut pada ruang kuatga ruangan ini disini mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal dideplikasikan dengan pengunan warna hitam pada sofa dan diselaraskan dengan karpet halu sebagai fasilitas yang sempurna next pada taman yang berukuran 2 x 2,5 meter yang berfungsi sebagai area resapan dan memberikan kesan yang menyegarkan pada dalam ruangan lanjut pada rontur utama yang berukuran 5 x 5 meter wah cakep banget ya gengs dengan digunakan finishing Oscar leader pada bathtub headband dan adanya aksen metal granit serta aksen kisih-kisih pada sebagian area dinding yang terlihat menawan serta diberikan sentuhan pejangan gantung pada area tengah yang terlihat menarik ruangan ini juga diberikan sentuhan cermin pada sebagian area dinding yang menciptakan ruangan terlihat lebih leluasa dan juga diposilitasi dengan televisi serta tempat penyimpan pakaian yang cukup besar dan pastinya diselarkan dengan kamar meri dalam yang berukuran 2 x 2 meter dengan adanya pelisi kaca sebagai skat area shower dan diberikan sentuhan keramik 2 motif pada area dinding gimana guys? sudah terbangsa dalam kategori hinan idam ya? oke guys, segian video dari kami ayo, wujur kemana anda bersama Arsika Desain see you on next video bye-bye sub indo by broth3rmax